Baby Bus Jangan letakkan kepalamu di atas pagar Wah, ayo ayah Eskrip, eskrip Oh ya, baiklah, tunggu disini sampai ayah kembali Itu kereta kecil, ayo kita lihat Bagus sekali Kepalaku tersangkut Kepalaku juga Anak-anak, kalian ada di mana? Anak-anak Tuan Keledai, apa yang terjadi? Anak-anakku hilang dan tadi mereka ada disini Jangan khawatir, mari kita lihat sekeliling sini Oh, aku menemukan jejak kaki mereka Dan jejak kaki itu berhenti disini Pagarnya hilang Sepertinya ada yang menyeretnya Tanda pagar dan jejak kaki keledai sampai ke lintasan dan menghilang Oh tidak, mereka terjebak di kereta Ayo kejak Tolong, setara, tolong Lihat aku Oh tidak, akan masuk ke dalam terowongan Itu dia, pegang kereta Ayo Wah, Dino itu terbang Pagati, kita akan keluar Tanggap bagarnya. Ayo. Ini adalah harian buruk. Sanggup. Sanggup. Tolonglah. Di sana. Ayo cepat. Hei. Jangan wakil. Kami akan mengeluarkanmu. Ayo, Bumi. Takutkan sekali. Takutkan pernah melakukan lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan menaruh kepalamu di antara pagar untuk bermain-main atau karena penasaran. Itu sangat berbahaya, karena kalian bisa tersangkut dan melukai diri. Jika kalian tersangkut, jangan mencoba mengeluarkannya sendiri. Mintalah bantuan orang dewasa. Ingat baik-baik, ya. Mobil bermuatan lebih itu berbahaya. Ayo kembali. Ayo kembali. Anak-anak, lihat. Ayah punya mobil baru. Wow. Kita mengagumkan. Ayah, kami ingin berkendara dengan mobil baru. Baiklah. Berbarislah semuanya. Ah, ini terlalu ramai. Tidak, tidak ramai. Atau kita tinggal di rumah saja. Kumohon, kakakin benar-benar ingin pergi. Kalau begitu, kita jalan-jalan sebentar saja, ya. Oke. Duduklah dengan tenang. Ayo berapa. Tidak, tidak ramai. 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 Bau apa ini? Bawanya usut sekali. Bersih sekali. Eh, lihat aku. Wah. Wah, bersih sekali. Wah. Jadi kotor lagi. Hei, kau harus mengemudi dengan aman dan sopan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mobil itu. Dobby, ayo kita ikuti. Papion, siap untuk cadangan. Mengerti. Ayo buka jendelanya. Ada terlalu banyak penumpang di dalam mobil. Itu berbahaya sekali. Kita harus menghentikan mobilnya. Kenapa aku ada di jalan utama? Oh tidak, hati-hati. Minggir, minggir. Hati-hati. Papion, mobil Tuan Angsa lepas kendali. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Saatnya pertunjukan Papion. Ayo berhenti. Minggir, minggir, minggir semuanya. Hampir saja. Menakutkan sekali. Kita akan menuruni bukit. Aku harus hentikan mobilnya. Remnya tidak berfungsi. Kenapa ada asap yang keluar? Hei, Tuan Angsa. Hentikan mobilnya. Remnya tidak berfungsi. Tuan Angsa. 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 Lihat di sini. Kepala Polisi Labrador, ada tebing di depan. Apa? Kita harus menghentikan mobilnya sekarang. Mengerti? Cakar terbang. Itu, itu tebing. Untunglah, semuanya selamat. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Tuan Angsa, kau melanggar meraturan lalu lintas. Untuk itu, kau harus ikut dengan kami ke kantor polisi. Aku tidak akan bawa mobilku dengan muatan penuh. Anak-anak, sangat berbahaya mengendarai mobil yang mempunyai lebih banyak orang daripada kapasitas tempat duduknya. Saat mengendarai mobil, anak-anak harus duduk di kursi pengaman di belakang dan mengencangkan sabuk pengaman. Dan saat berkendara, tetaplah duduk dan menjaga kepala dan tangan kalian tetap berada di dalam mobil. Ingat itu baik-baik ya. Keamanan pintu putar Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di mall. Kita perlu menemukan pencurinya. Baiklah. Hati-hati saat melewati pintu putar. Kalau tidak, kau bisa terluka. Sayang, bagaimana kau bisa sampai sini saat ayah tidak melihat? Tuhan yak, berbahaya sekali jika anak-anak melewati pintu putar sendirian. Baiklah, aku akan mengingatnya. Ini mobil-mobilanmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Untungnya kau tidak terluka. Ini semua salah ayah. Ayah akan belikanmu balon lagi. Kami! Dimana dompetku? Tidak, dompetku hilang. Balon, balon. Bagaimana dompetnya? Nenek, aku ingin balon. Tapi dompet nenek hilang. Apa yang terjadi? Kemalaku istirah, Prador. Seseorang sudah mencuk dompetku. Dompetku juga. Apa? Pencurinya kembali. Ayo, kita cari siapa pelakunya. Baiklah. Dia terlihat mencurigakan. Itu pasti dia. Ayah membelikan sesuatu untukmu. Pak, aku tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Pencurinya mungkin sudah pergi. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan pada musang. Aku dapat. Dimana dompetku? Ayo, cepat. Kau yang mencuri dompetnya, iya kan? Oh, ini polisi. Aku juga tidak dapat tebukkan dompetku. Kau mencurinya, kan? Tidak, itu bukan aku. Ini adalah dompetku sendiri. Ia, dia benar. Ini adalah dompetnya. Tunggu. Kepala polisi Labrador, ada apa ya? Tali sepatumu, itu terlepas. Oh, ini dompetku. Tidak, mereka menangkapku. Ternyata kau pencurinya. Aku harus pergi. Berhenti kau. Berhenti. Berhenti. Kau tidak akan bisa. Baunya busuk sekali. Sampai jumpa. Kenapa aku kembali? Kau tidak akan bisa lari. Ayo cepat, dia pergi ke toko pakaian. Di sana. Aneh. Kemana dia pergi? Ayo kita periksa kamar pas. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang kau lakukan? Aku minta maaf. Kita salah orang. Ruangan terakhir. Dia pasti ada di sini. Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku. Dimana musang itu? Oh tidak, ini pakaian musang. Apa? Lalu wanita itu adalah... Musang yang menyala. Ayo, tangkap dia. Itu dia. Mereka menemukanku. Minggir. Ayo cepat. Cepat. Berhenti. Berbahaya melakukan itu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau tidak boleh mencuri. Kau harus ikut dengan kami. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian harus tetap dekat dengan orang tuamu saat melewati pintu putar. Jaga arah putaran pintu, jangan mendorong atau mencoba menekan, dan jangan bermain-main atau kalian terluka. Dalam keadaan darurat, tekan tombol darurat untuk menghentikan pintu. Ingat itu baik-baik ya. Jangan Makan Makanan Kotor Aku mau satu. Warubah, aku mau satu. Baiklah, sebentar ya. Ini, ini, ini dia. Apa ini? Tuhan Rubah, benda hitam apa ini? Itu hanya coklat. Kau tampaknya sangat menyukai saladku. Aku akan memberimu satu lagi. Terima kasih. Aduh, perutku sakit. Aduh, aduh, di mana toiletnya? Aduh, aduh. Banyak orang di sini. Aduh, mereka tidak terlihat sehat. Kepala polisi labrador, mereka semua keracunan makanan. Ada yang salah dengan yang mereka makan. Keracunan makanan? Dobby, tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini. Hei nak, bagaimana perasaanmu? Aku sudah tiga kali ke toilet. Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Aku makan es krim, salat buah, dan kue. Tidak, aku harus pergi lagi. Eh, Pak, ini laporannya. Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salat buah. Ayo kita selidiki toko-toko ini. Itu bukan aku. Toko kueku sudah ada di sini selama seratus tahun. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek boyutku ada di sini. Ah, bukan aku. Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat. Lihat, es krimku baik-baik saja. Apa? Kalian mencurigai itu? Toko kueku benar-benar bersih. Setiap salat buah dipilih sendiri dengan turiti. Dan disiapkan olehku sendiri. Wow, aku suka salat buah. Boleh aku memakannya? Pilihan bagus. Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu. Eh, jangan dimakan. Aku mencium bau buah busuk di toko salat Tuan Rubah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa? Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia. Ada buah busuk di mana-mana. Hmm, petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan? Aku tidak peduli dengan buah busuk. Lagipula bukan aku yang memakannya. Tuan Rubah! Kaulah yang membuat orang-orang sakit. Popo polisi! Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Aku, aku, aku akan kabur. Kabur saja. Sampai jumpa lagi. Ini ku kembalikan. Ini sangat menjijikan. Kau tidak mau makan buah busuk, kan? Kau sangat jahat. Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami. Aduh, aduh. Perutku. Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, periksa makananmu sebelum makan. Jika terlihat kotor atau busuk, atau sudah melewati tanggal kadar luarsa, kamu jangan memakannya. Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut, bahkan keracunan makanan. Ingat, itu baik-baik ya. Hantu di tengah malam. Ibu! Ada apa? Aku lihat hantu. Jangan takut, sayang. Ibu ada di sini. Dimana kakakmu? Oh, hantu pasti menjelik kakak. Hantu? Hai, aku... Kemalap Polisi Labrador, anakku menghilang. Tolong bantu aku menemukannya. Hantu sudah menjeriknya. Hantu, jangan khawatir. Kami akan segera ke sana. Kepala Polisi Labrador, putriku sedang tidur di kamar ini. Dan tiba-tiba saja dia menghilang. Oh, hantu itu pasti membawanya. Hei, nak, dengar ya. Tidak ada yang namanya hantu. Tapi aku melihatnya. Dia putih dan matanya cerah dan hijau. Itu menghasilkan. Kepala Polisi Labrador, tolong selamatkan putriku. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo kita cari di kamar kakak monyet dulu. Foto ini adalah kakak monyet. Hanya ada jejak kaki anak-anak di ambang jendela. Dan tidak ada tanda-tanda jendela dibuka dengan paksa. Aku rasa dia tidak diculik oleh siapapun. Jadi tidak ada hantu? Ini kopi. Kopi? Aduh! Lari! Hantunya datang! Siapa di sana? Iya! Mereka kunang-kunang. Itu dia! Berhenti di sana! Aku akan menangkapmu! Webek! Itu hantu! 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 Itu hantu! Kepala polisi Labrador! Hantu baru saja menjatuhkan ini! Pita! Pita! Dan ikat kepala yang berkedip! Aku tahu apa itu! Tidak ada yang bisa lari dariku! Iya! Kenapa kau membantu hantu itu? Itu bukan hantu! Itu adalah kakak monyet! Jadi itu adalah kakak monyet? Anak-anak harusnya tidur di rumah pada malam hari! Kenapa kau keluar dan menakuti orang seperti itu? Maafkan aku! Aku tidak bisa tidur! Jadi aku keluar untuk bermain! Kakak monyet! Kakak monyet! Apa kau meminum ini? Iya! Tadi aku haus! Jadi aku mengambil dari kulkas dan meminumnya! Kopi itu untuk orang dewasa! Anak-anak tidak akan bisa tidur jika meminumnya! Aku mengerti! Aku akan berhati-hati dengan apa yang aku minum kali sekarang! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kopi adalah minuman yang boleh diminum oleh orang dewasa. Karena jika anak-anak minum kopi, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Juga, teh dan minuman yang mengandung alkohol juga bukan untuk anak-anak. Kalian tidak boleh meminumnya ya! Tolong diingat itu! Siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh tidak! Black Mamba berhasil lolos lagi! Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain! Akhirnya berhasil lolos dari polisi! Daaah! Lalalalalalalala! Anak itu sendirian! Ini kesempatanku untuk membawanya! Anak sekali! Suara apa itu? Suara apa itu? Siapa itu? Aduh! Tuan berang-berang, ada sesuatu yang aneh ditumpukan tali itu! Biar ku lihat! Nah, ini hanya tali biasa! Lihat! Terima kasih, Pak! Sama-sama! Sama-sama! Kemana perginya tali itu? Aku akan melengkapmu! Suara aneh lagi! Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajariku lompat tali? Oh, baiklah! Lagi! Hahaha, ayah, luar biasa! Ups, talinya terlalu licin! Nah, mari kita pergi bermain sepaknya! Aku akan menangkapmu kali ini! Kepala-kepala celapnya, guys! Kepala-kepala celapnya, guys! Kepala-kepala celapnya, guys! Kepala-kepala celapnya, guys! Polisi! Tolong ada yang mengikutiku! Apa? Jangan takut, kelinci kecil! Kami akan menjagamu! Ayo, kita periksa! Di sini tidak ada! Ini adalah jejak ular! Apa ini? Ini adalah sisik black mamba! Ternyata mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil! Itu dia lagi! Kali ini ditindakan lolos! Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling! Tidak ada yang mengikutimu! Jangan khawatir! Pulanglah ke rumah! Polisi tidak bisa menemukanku! Aku akan menangkapmu, nak! Ini jalan pulang yang lebih cepat! Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu! Jangan lari, kelinci kecil! Kau tidak bisa lari! Aku tidak berencana untuk kabur! Polisi! Kami sudah tahu siasatmu! Ini disebut memikat ular! Sudah ada cat kemplotnya di tumbuhmu! Kau tidak bisa lari! Kejar dia! Kau di sini! Catnya berhenti di sini! Kenapa ada cahaya di sini? Lihat! Itu Black Mamba! Mereka menemukanku! Nah, tidak ada yang bisa lari dariku! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya! Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik! Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan! Ingat itu baik-baik ya! Keamanan Kereta Api Ayo, Bu! Ayo, berangkat! Kereta agar segera berangkat! Semua penumpang dipersilahkan untuk naik! Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang! Wow, pintu otomatis! Luar biasa! Dogi, kau baik-baik saja? Aku minta maaf! Sayang, berhenti berlari! Kereta akan berangkat, semoga perjalananmu menyenangkan! Terima kasih. Oh, panas sekali. Akan segera tiba di stasiun jantung. Siap, itu film. Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Kue, kue. Mana yang harus kupilih? Ini, ini. Aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil? Kau di mana? Nyonya beruang? Ada apa? Kepala polisi Labrador. Anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang, nyonya beruang. Kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Hei, nah. Mencari ibumu. Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh? Terima kasih, Pak. Hei, dia tertipu. Waduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikan mustatuh. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? Tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya. Bagus. Di mana dia? Dia baru saja turun. Oh, tidak. Dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta kembali. Apa? Aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku, aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Tidak, polisi. Ibu. Ibu. Ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh, tidak. Oh, di sana. Jangan dorong. Jangan dorong. Kenapa ini? Aduh. Aduh. Halo, kepala polis jangan beradun. Tolong beri kami jalan. Jangan dorong. Oh, berhenti. Oh, tidak. Tidak. Berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti mengejariku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Hampir saja. Itu sangat menakutkan. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta, ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik, ya. Wuh!